Halo teman-teman, kali ini kita ada di Pelabuhan Tanjung Silopo, Pulau Limandar. Kali ini kita akan menyeberang dari Sulawesi Barat ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Kota Baru. Ini suasana di terminal Pelabuhan Tanjung Silopo ya. Tiga tiket untuk pelayanan kali ini adalah Rp44.000 ya. Nah ini perjalanan kita menuju kapal teman-teman. Nah ini seperti ini, tampilan dari luarnya. Cukup ramai ya. Laki-laki penumpang sudah persiapan di kapal. Seperti ini. Lalu ini kapal cukup ramai ya. Karena kapal baru selesai dong. Jadi penumpang memang bening-bening jambung. Di AKM Sabuk Nusantara ini. Kapal ini sendiri terdiri dari dua dek. Hanya tersedia kelas ekonomi. Ini persiapan berangkat teman-teman. Tangganya sudah dinaikkan. Perjalanan ini menumpu kurang lebih 24 jam. Estimasi kita tiba di kota baru pukul tiga sore juga. Nah ini barangnya. Suasana kapal pada jam 10 panu. Penumpang kali ini cukup banyak. Karena kapal baru selesai dong. Sehingga banyak penumpang yang... Apa ya? Penumpang yang memang menunggu jadwal kapal ini. Untuk jalan pun agak susah. Kita lihat teman-teman. Lumayan full ya. Ini suasana di dek satu. Full. Di dek satu ini... Tempat tidur susun. Dengan teman-teman. Full. Manusia full barang. Kapal ini full karena memang... Menjadi satu-satunya... Transportasi yang menghubungkan langsung... Kabupaten Pololimandar dengan... Kabupaten Kota Baru. Dimana di Kabupaten Kota Baru ini memang... Banyak... Suku asli Kabupaten Pololimandar. Yaitu Suku Mandar. dolphins buka. Lindana di Kabupaten kota haut-op Thomas. Udah, Especiallyi Bauas, Butlan yang set. Abangnya. Anak-so — ak yang dateng barang. Namun Agung Medan-Gandi. Setelah. Ini dapat melanggar. Namun Past decimal. Ya sudahların seahisnya.. Hire. ayan mudah-yaya. Im 단us. kita sudah sampai di Kota Baru saat ini pukul 4 sore, ini suasana di Pelabuhan Kota Baru, Kalimantan Selatan ini suasana di parkiran Pelabuhan Kota Baru ada taksi, untuk kita sebagai akot yang tujuannya ke pusat pernyataan seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih